Tiga tim telah memastikan diri lolos babak 16 besar Biala Dunia 2022 hingga selasa dini hari tadi. Tiga tim yang telah lolos babak 16 besar Biala Dunia adalah Perancis, Brazil, dan juga Portugal. Tiga tim itu telah dipastikan bakal menempati peringkat 2 kelasmen 2 besar di kelasmen penyusihan grup Biala Dunia 2022. Perancis menjadi tim pertama yang mencapai babak 16 besar pada 26 November setelah menaklukkan timnas Denmark. Ada fakta menarik di balik lolosan tim asuhan di Dead Desk Games tersebut. Timnas Perancis akhirnya mematahkan kutukan juara pertahan yang langsung tersinggir di fase grup dalam tiga edisi terakhir Biala Dunia. Last plus, julukan Perancis justru menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar pada Biala Dunia tahun ini. Perancis mengikuti jejak timnas Brazil pada Biala Dunia 2006 sebagai juara pertahan yang lolos ke fase gugur. Kemudian kolektor lima trofi Biala Dunia, timnas Brazil, tidak kesulitan melewati tantangan pertama untuk lolos ke fase gugur tahun ini. Setelah mengalahkan Serbia dengan skor 2-0, timnas Brazil memastikan kelolosannya saat menaklukkan timnas Swiss dengan margin tipis 1-0. Brazil menjadi salah satu tim yang kebobolan pada tim Biala Dunia 2022 selain timnas Polandia dan Maroko. Catatan timnas Brazil semakin mengagumkan karena mereka sedang tidak diperkuat pemain terbaiknya, Neymar, yang tengah berkutat dengan cedera pergelangan kaki. Squad pilihan pelatih Tite terbukti mampu menutup kekurangan tim saat salah satu pemain pilar harus absen. Dan yang terbaru adalah timnas Portugal. Dipimpin oleh mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo, timnas Portugal menunjukkan statusnya yang bukan sekedar penggembira. Setelah menyelesaikan pertarungan ketat atas timnas Ghana dengan skor 3-2, Portugal mengalahkan timnas Uruguay dengan skor 2-0. Dua kemenangan di grup H sudah menjamin satu tempat bagi timnas Portugal di babak 16 besar Biala Dunia 2022. Selekao memastikan posisi sebagai salah satu kandidat juara di turnamen tersebut. Pasukan Fernando Santos bisa mengejutkan publik seperti saat mereka menjuarai Biala Eropa 2016. Terima kasih telah menonton!